Kalian yang main Sakura School pasti tau ya Kalo Sakura School tuh banyak banget rahasia, misteri, bahkan mungkin hantu Ya enggak? Jadi guys hari ini kita bakal melihat beberapa video-video misteri yang ada di Sakura School So let's go! Video pertama nih guys dari Claudi CHNX156 Apa nih? Top 7 misteri yang ada di Sakura School guys Apa? Nomor 7 Ini rumah punya siapa? Rumah lockhouse guys Punya siapa? Ya punya kita lah guys Kan rumahnya kosong Enggak ada yang ngaku ini rumahnya dia Kita ambil aja Jadi punya kita lumayan kan guys? Rumah liburan Ya enggak? Lanjut Ini istana milik siapa? Oh aku tau guys, aku tau, aku tau, aku tau Aku pernah baca teori jadi istana ini tuh punyanya si Maki guys Karena ibu Maki tuh sangat-sangat kaya raya Ya yang ku denger-dengar sih Gimana guys? Kalian setuju enggak sama teori ini? Kalian bisa komen di bawah ya Nomor 5 Kenapa istana ini tuh enggak ada penghuninya? Hmm... Ada sih guys Ada Beruang-beruang itu Bukannya itu penghuninya Kalau itu bukan terus siapa? Terus Mengapa supermarket ini sepi? Aku tau jawabannya kalau ini guys Soalnya pelanggan supermarket ini cuma kita seorang diri guys Cuma kita doang yang mampu beli barang-barang disitu Ya ampuh sedih banget guys Iya ya sabar ya mbak Berikutnya Kenapa cafe ini tuh cuma ada dua pengunjung di pojokan guys? Kenapa? Kenapa? Soalnya Mereka berdua ini kan tengkar terus guys Pengunjungnya tuh males Setiap kali masuk Waduh Mendengar ada orang yang bertengkar guys Udah gak jadi makan sini deh Keluar aja Begitu Nomor dua Castle ini mengapa tidak ada penghuninya? Mungkin ada Cuma kita tidak melihatnya Karena kastil ini sangat-sangat-sangat besar Nomor satu Sebenarnya mereka ini siapa? Aku tau sih guys Aku tau cewek ini Jadi Ada teori yang mengatakan guys Kalau cewek ini sebenarnya adalah ibunya Maki Dia buronan guys Makanya Ibunya Maki itu gak pernah keliatan Ini guys Lagi diburu ya Dan ini juga alasannya kenapa ibunya Maki itu sangat-sangat kaya Ini Lanjut guys Lanjut Ini dari Saifina Putri 20 ya Hmm Tujuh misteri di Sakura Ya Apa nih Tujuh Kenapa di kelas ini gak ada siswanya? Soalnya ini lagi malam hari Jadi gak ada siswanya? He? Oh ini ada yang komen nih guys Soalnya itu semua muridnya Di amusement park Wah Berarti ini tuh kelasnya Berisi anak-anak yang suka bolos guys Seperti aku ya Mereka semua jalan-jalan di amusement park Gak mau ke sekolah guys Gak mau Bolos terus siap hari ya Oke Terpecahkan ya guys Terpecahkan Nomor 6 Natsumo kita Tidak pernah pulang Ya iyalah gak pernah pulang Dia aja gak punya rumah ya kan guys Makanya itu muter-muter disini terus Ya gak sih? Nomor 5 Ada raksasa di sebuah gunung Ya waktu aku kecil guys Ini raksasa ini tuh disebut sebagai ultraman ya guys Hmm hmm Nomor 4 Ada tengkorak emas dan tengkorak putih di terowongan Ya Kalau ya ini aku gak tau deh guys Itu apa itu ya? Nomor 3 Siapakah mereka? Oh aku tau guys Aku tau ini ya Jadi ada teori yang mengatakan Sebenernya tengkorak-tengkorak ini tuh merupakan Mantan kepala sekolah guys Mereka tuh berkumpul disini Gak tau deh ngapain ya Ngeteh mungkin guys Atau ngopi gitu ya Tapi Mereka itu dulunya kepala sekolah guys Hmm Nomor 2 Ada patung emas di lantai 3 Oh iya guys Siapa itu ya? Ada juga yang mengatakan Kalau patung-patung ini guys Patung emas Patung putih Itu tuh Dulunya merupakan Guru Sakura School ya Entah mengapa berubah jadi patung Nomor 1 Nah ini guys Patung putih ini Yang tadi aku sebutkan itu ya Ada kemungkinan dia ini Guru Sakura School guys Lanjut guys Selanjut dari Vera Vika 27 Apa apa Top 7 misteri lagi Siap Yang baru dong Apa Siapa pemilik peternakan ini Aku 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 Itu punya ku Gak ada yang punya Ya punya ku aja Nomor 6 Kenapa pintu ini dikunci Ya soalnya ini ruang kepala sekolah Ya gak sih Tapi guys Ruangan ini tuh bisa kita buka loh Nih ya guys Kutunjukin caranya deh Mungkin beberapa diantara kalian Sudah ada yang tau Cara buka-buka ini Tapi yang gak tau Nih Kutunjukin guys Caranya sangat-sangat mudah ya Kawan-kawan Kalian tinggal berdiri kesini Kalian tuh scroll mencari Jamur-jamur yang Jahat guys Biasanya aku pake red mushroom guys Nih kita kasih dua deh ya Tuh Kita tunggu sampai red mushroom ini tuh Bisa menghancurkan pintu kepala sekolah ini Ayo red mushroom Semangat Ayo Nah kayak gini guys Lihat tuh Kalian bisa melihatkan Betapa bar-barnya si jamur merah ini Ayo Ayo Dobrak lagi Ayo Mungkin kita harus bantu Nah Itu guys Berhasil Kita bisa mendobrak pintu ini Kawan-kawan Hmm Seperti inilah caranya Membuka ruangan kepala sekolah guys Mudah sekali bukan Nomor 5 Siapa orang-orang di foto ini Ya Itu sih mantan kepala sekolah guys Dijajar satu-satu Nomor 4 Kenapa burunan ini sampai sekarang Belum ditangkap Karena Polisinya Gabut Mager nyari guys Jadinya Gak ketangkep Apakah ini kota Atlantis yang tenggelam Betul Itu kota Atlantis Siapa pemilik rumah ini Ditanya lagi loh guys Jawabannya kan sudah aku jelaskan tadi ya Rumahku Hmm Nomor 1 Misteri kedua orang tua Yuta dan Mio Nah ya Kalau ini sih gak tau guys Berikutnya dari SCH Ini Sakura SCH guys Oh Terowongan Mengejar hantu itu ya guys Hantu ini kan Hantu putih-putih yang di terowongan Iya Oh Ternyata ini bukan hantu kawan-kawan Ini tuh cewek ya Oh Dia tuh naik jet Di bantalnya ada jet Tunggu dulu ini Tulisannya Jetogaru Jetogaru Oh jet girl Namanya adalah jet girl guys Ini tuh ya Dan dia ngomong Zoom 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 Iya Zoom 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 Soalnya dia tuh pake Hmm Pake jet guys Jadi sudah terbukti ya guys Kalau ini tuh bukan hantu Ini bukan hantu Tapi cewek gabut yang pake jet di bantalnya Iya Jadi jangan pada takut guys Berikutnya dari Anna and Friends Simulator Misteri yang ada di U-Mart Apa? Apa? Misteri apa yang ada di U-Mart? Mengapa orang ini tidak pernah meninggalkan U-Mart? Karena dia itu tinggal di U-Mart Iya kan guys? Kalau gak pernah ninggalin U-Mart Berarti dia tuh tinggalin di U-Mart dong Biasanya di mini market-mini market begitu Ada ruangan khusus buat karyawan juga Mengapa U-Mart tidak pernah ada pengunjung? Soalnya kita satu-satunya orang yang beli guys Kenapa selalu ada uang di parkiran? Itu uangnya Tukang parkir Jangan kau ambil itu Lanjut guys Dari Shayla Ainukashna Cerita dibalik Ayumi Ada apa? Ayumi hantu kah? Mau diajak ngapain guys? Diajak ke rumah Oh Diajak main sepeda bareng guys Oke Jadi apa rahasia Ayumi? Apakah rahasianya dia itu gak bisa naik sepeda? Bukan? Uhum Bye-bye Udah ditinggalin gitu aja Oh diikutin guys Diikutin Ayumi mau kemana? Oke So far gak ada yang aneh-aneh Hmm Aman Gak ada yang aneh Kesamping Ayumi mau kemana? Rumahnya dimana guys? Eh Aha Aha Dan dia naik guys Oke Oke itu aneh sekali ya guys Ayuminya hilang Dan sepedanya gerak-gerak sendiri Hih Kok bisa gitu ya guys? Berikutnya dari Sweet Boba 04 Misteri Hantu Terowongan Oh Si Jet Girl lagi guys Nah Dia ngejar ini guys Ngejar Jet Girlnya Oh jadi ini hantunya Oh Tuh ya guys Udah terlihat jelas ya Itu bukan Bukan hantu Itu Jet Girl Cewek Cewek itu guys Bahkan tadi ada trofinya guys Jadi ini bukan hantu Tuh guys Liat tuh Emang kebetulan aja Dia itu rambutnya putih-putih Bajunya putih-putih Tapi bukan hantu guys Nah Oke sekian guys Videoku melihat Dan menguak misteri Dari Sakura School Simulator Gimana guys? Udah gak penasaran Atau malah tangga penasaran guys? Hmm? Kalian bisa komen di bawah deh guys Kira-kira misteri Sakura School Apa yang kalian tuh ketahui ya? Tapi kaget suka dengan videoku kali ini Jangan lupa guys Di klik tombol like Di share dan juga di subscribe See you guys Thanks for watching Bye-bye